Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat salam tabu lampot nah jadi di depan hadapan kita ini adalah tabu lampot jeruk sun kiss yang satu minggu yang lalu kita sudah bungkus, nah jadi pagi hari ini kita akan melihat perkembangan buahnya yang setelah kita bungkus itu nah disini kita bisa lihat perkembangan buahnya sangat baik sekali ini bahkan sudah membesar kantong plastiknya pun sudah agak sesak dimuati oleh buah jeruk kita nah ini kita bisa lihat basah terkena air hujan nah jadi kita lihat ketika hujan menerpa jadi kita bisa lihat di dalam kantong ini tidak ada genangan nah ini sobat seperti ini jadi sudah kita lakukan pemotongan ujung-ujung ini seperti ini tengahnya dan seandainya jadi air yang masuk tidak akan mengenang di dalam jadi langsung turun ke bawah begitu juga yang ini tidak ada genangan juga seperti ini tidak ada genangan sobat nah seperti ini tidak ada genangan nah jadi betapa efektifnya kita membuat sendiri pembungkus dari kantong satu kilo ini jadi insya Allah akan efektif untuk menanggulangi busuk buah maupun menghitamnya buah karena terkenang air sangat cantik sekali dan tentunya sangat kuat sekali disini sobat seperti itu disini saya tidak atau saya belum melakukan penalian atau penunjangan agar buah-buah kita ini tidak akan patah dari rantingnya karena seiring dengan tumbuh kembang buahnya nah nanti kita akan adakan pembuatan tunjang agar buah-buah jeruk sankis kita ini tidak akan patah menopang berat buahnya nah jadi nanti kita akan lakukan perawatan tersebut sobat nah jadi seperti itulah perkembangan terkini dari tabu lampor jeruk sankis kita dimana yang kita bungkus minggu lalu insyaallah akan semakin baik berkembang dengan baik cepat dan tentunya akan kita segera panen sobat selamat menikmati